Let's go! Grand Final ISF Women atau Wanita ya Yang mempertemukan Cambodia dari lower bracket melawan tim Indonesia yang start dari upper bracket Jadi untuk jalurnya, tim Indonesia tuh dari upper bracket menang lawan Mesir ya Dengan skor 2-1 Cambodia juga menang 2-1 lawan tim Mesir di lower bracket Dan buat yang bertanya-tanya nih sebelum kita menuju ke videonya ya Bang PH mana bang? Bang Malai mana bang? Nah jadi di kualifikasi Southeast Asia Malaysia itu dikali sama Indonesia Philippine itu dikali sama Cambodia Jadi perwakilan untuk Southeast Asia itu adalah Cambodia dan juga Indonesia Kayak gitu teman-teman Jadi ya Philippine kesimpulannya ya enggak sampai ke babak playoff ya Atau babak yang main offline-nya lah atau on stage-nya di Riyadh, Saudi Arabia Kayak gitu Jadi ya ini 2 perwakilan dari Southeast Asia Mereka yang bisa dibilang saling ketemu ya waktu di kualifikasi Southeast Asia Tapi sekarang ketemunya di grand final Seperti itu Oke dari draft Mereka bawa Vexana Hylos, Khalid sama Moskov Cambodia dia first pick-nya ke Hayabusa emang Cambodia ini Tegami parah sih untuk core-nya ya Dia bakal dikasih hero-hero yang ngegendong lah Kayak Link, Nolan, dia tuh main banget tuh Even Suyo, Alpha juga dia main Bahkan Tegami ini ada satu hero dia mainin enjoy Jadi emang Kalau dari gue lihat Cambodia pokoknya rely banget sama si junglernya Karena emang junglernya pun itu kan member dari CFU ya CFU yang di male atau laki-laki Buat teman-teman yang belum tau juga kebetulan emang Dia jadi substitute atau cadangan di CFU Gaming Untuk tim laki Dia cewek satu-satunya Kayak gitu teman-teman Oke, Bruno Edit Edit-nya bagus sih disini sih Dia bisa ngerespon Hylos juga kan Dan lumayan ganggu sih buat Khalid Tapi kalau ngomongin rotasi sih emang cepetan Khalid sih Ya mungkin lebih tepatnya nanti pas teamfight besar kali ya Ini impact edit-nya tuh bakal ada Karena dia bisa nge-damage buat Hylos, buat Khalid juga Paling ya edit-nya bakal direpot-nya sama Vexana aja sih Karena ada efek terrify, efek knock-up airborne-nya juga Last pick, jungler Tapi open Wih, Julian Udah lama gue gak liat Julian Uh, ladies Ya kalau ladies tuh emang kadang mereka lebih memprioritaskan hero nyaman sih Dan kalau ngomongin assassin ya Assassin abis diliat-liat apa yang sisa yang bagus buat lawan Hayabusa Saber gitu, gak juga sih Ya kalau misalkan mau ambil Joy juga bagus sebenernya Tapi disini kayaknya Julian dengan tujuan biar mereka bisa menangin fight early game Mereka bawa Hylos, Khalid sama Julian yang Kayaknya emang plan mereka tuh pengen nguasain ya Untuk Turtle River dan segala macemnya di beberapa menit awal Dua menit sampai lima menit awal harusnya Oke, let's see Kita ke in-game kalau begitu Let's go Satu revitalize ya Vivian Dia bawa Vitality Dia bawa Wilder's Blessing Conclusive Bless Bedanya disini UE Si Gatot Kacanya dia bawa Tenacity ya Jadi kalau misalkan nanti Adu otot Kayaknya bakal tetep lebih tebalan si Gatot Kacanya juga sih Suara update kah Oh, First Blood Oh, Invade Jungle ya Ah iya Hayabusa level 1 cuma punya Shuriken ya Jadi akan sangat mudah untuk bisa dirusuhin gitu loh early gamenya Miss dikit gue gara-gara bunyi tingnung-tingnung tadi tuh Flicker revitalize Semuanya dipakai cuma biar bikin si Tegaminya tumbang ya Mereka tau nih dari awal nih Udah di brief nih sama Coach Zaya asli ya Waduh, Coach Zaya asli yang mana bang? Udah di brief berarti sama Coach Kacius Kalau misalkan emang gameplaynya si Cambodia ini Around si Tegami Jadi mereka tuh pengen kasih pressure Biar Tegami tuh mainnya gak lepas Bagus, bagus Decision yang bagus banget Farmingnya lama kan Farmingnya jadi lama tuh Invade-nya malah diduluin sama tim Indonesia Oh, gila early-nya sih enak banget ya Hylos, Khalid, Julian Tiga-tiganya bisa jalan bareng Julian lagi kan Yang dimana dia tuh gak terlalu butuh level 4 Dia level 3 tuh udah bisa online Sementara ya Hayabusa-nya disini Harus cari level 4 dulu gitu loh Untuk bisa dapetin shadow kill Nah kan Tegaminnya dibikin gak level 4 kan Jadi dia gak bisa online di Turtle 1 Nah efeknya apa bang? Efeknya karena tadi kita bisa lihat ya Kalau misalkan ada kerusuhan di early game Auroranya juga tumbang Nah dampak terburuknya adalah si Gatot Kacanya Item ROM-nya ini online-nya agak lama gitu loh Karena gold plus 8-nya itu Atau tadi yang paling miskinnya itu Ada di Tegami Ada di si Nabi-nya juga nih Nabi atau Newi namanya Yang Auroranya juga kan Tadi kan levelnya sama kan EXP-nya sama bahkan Kayak Garut Kacanya Mereka belum jalan lagi 3-man move-nya Baru Vivian Ada resiko sih sebenernya disini Empat Ombak gue tuh Ya 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 Jadi ngebuka space ya Viviannya ya Biar dapetin purple buff Oke trade Jadi mereka ngebiarin Vivian tumbang Walaupun harus ngebuka revitalize Tapi seenggaknya tadi ada 4 pemain tuh Yang di orange buff Dia ngebuka space juga buat di top lane Bisa di plating Beda dua level Inilah efek gara-gara Ganking ya EXP laner tuh emang Apa ya Tabiatnya ya Atau bagusnya tuh Kalau emang dia ngelakuin genking Kayak gini sih Jadi gara-gara dia ngelakuin genking Invade gitu-gitu kan Dia dapetin assist Dia dapetin turtle EXP-nya tuh bakal lebih Tinggi gitu loh Dibandingkan dengan Lawan matchup dia di laning Ya level 7 ya Juliannya Ini depends dari item Juliannya juga sih Dia bakal bikin apa nih itemnya Kalau standard sih Pasti bakal main ke Feather of Heaven kan Sakit banget emang Chain CC-nya banyak ya Ada lawan order Terus ada chain Chain-nya gak perlu di enhance ya Chain-nya buat ngikat aja Immobilize evac Terus dia bakal main side Ya Julian classic lah Kalau udah targetnya ke kunci gitu Gampang lah Buat di chain CC Oh CL-nya juga dapetin Plating full lah gitu Offert of Guardian-nya Posisinya bagus sih Cuma emang Kayaknya agak sedikit terlambat ya Sehingga Vivian-nya cabut Fumia kecabut semua Dapet turtle Coba di trade sama Tegami Tegaminya ambil orange buff ya Satu-satunya cara yang paling bisa dia lakukan Emang cuma nyebrang sih Crossing Karena kalau dia cuma Diem-diem aja farming Di dalam junglenya sendiri Tanpa dapetin keuntungan Sudah pasti bakal di exploit terus nih Jungle-nya Nah kayak gini terus nih Vival-nya kan udah bakal jalan terus kan Ke orange Ke purple Dilamain Oke karena Retrain-nya belum ready Mereka Coba engage Kemit Plus mereka bisa purple buff juga sih Gak ada minion Terrifying-nya Bagus banget 1v1 di bawah Oh Miss dikit ya Biar bisa ngeblink ke belakang Solo kill Ya Moshi-nya pake war cry ya Jadi damage-nya akan lebih berasa Kalau dia dalam keadaan primal wrath Dalam keadaan ultimate Uh junglernya beda seribu Oke Kalau kalian ngerank Dalam keadaan kayak gini Ya sebenernya Apa yang bakal kalian akuin next itu Ya udah pasti Ngasih pressure ke lawan sih Jadi kalau Kalian udah ngelawan Jungler assassin kayak gini kan Terus jungler assassinnya Fail gitu loh Di early gamenya Ya kalau bisa Jangan lepas pressure Karena kalau lepas pressure Nanti gamenya bisa dipegang balik gitu loh Pas udah mulai Menit-menit 15 ke atas lah Soalnya assassin ngerepotin kan Call the late game Dia punya satu winning condition nih Turtle speed Push Ngecut wave juga Cepet hitungannya dia Gak yang lama-lama banget Oke orange buffnya ditutup Vival tau tadi ya Gerakan dari Tegaminya kemana ya Oke Cambodianya lumayan oke sih Untuk respawn Loose condition mereka ya Mereka tau gitu loh Kalau misalkan turtle-nya di atas Mereka juga kalah Kalau misalkan adu di turtle Jadi mereka pressure ke gold lane-nya aja gitu Mereka cari trade-nya di Lane bawah Yang dimana kebetulan lane bawah kan Moskov sendiri gitu kan Mereka tetap trade sama turret Makro-makro kayak gini lah Yang Bikin ruginya tuh gak berlipat ganda lah Jadi tetap dapet keuntungan Tetap ada trade Nah cara nge-recovernya gimana Cara nge-recovernya Kalau bisa bawahnya jangan mati Ini Keputusan Cell udah tepat Dia lebih baik mundur Ngerelain turret-nya Mereka udah tau gitu loh Kalau oh di bawahnya 4 Yaudah turtle-nya free dong Berarti kan Karena turtle-nya free Ya seenggaknya kerugiannya Atau damage yang diterimanya Itu cuma kehilangan turret Bukan kehilangan orang juga gitu loh Karena kalau Cell disini hilang juga Double gitu loh Damage yang diterimanya ya Dari tim Indonesia ini Defensive After Guardian Yaya si Aurora ini juga keluar Flicker Flicker from Nabi Ini dia nih split push Dari Hayabusa ya Salah satu winning condition Yang lu main nge-repotin Buat tim Indo Karena emang Mereka jadi kayak harus Nutup satu lane Ketika Hayabusanya nanti show gitu loh Karena kalau dicuekin Juga Hayabusanya bisa tembus terus Bisa stretch Bahaya itu Vival-nya punya Holy Crystal Blood Wings Tegaminya punya Skypiercer Dalam keadaan Lose condition ya Agak sedikit berani sih Jujur Ngeliat kayak gini Walaupun emang template item Hayabusa Emang kayak gitu kan Rata-rata kan Tombaknya kena Masuk kan tuh Nggak Wih masuk Wih nempel Wih bagus banget tombaknya Dia kejar nih Purify Dikasih slow Woh Woh Di-predic gerakannya Macini Dia predict tackle-nya ya Tegami pencet retri tadi Tapi nggak dapet purple buff-nya Double disadvantage Ini Lord-nya bisa diambil langsung Soalnya jadinya kan Karena tadi Tegami udah Kedengeran tuh Bunyi retri-nya Depan Vival Oke Nggak ada kerugian sama sekali ya Dari gerakan tadi Mereka bener-bener Jadi Wah ini bukan dari PC gue kali ya Ini dari PC spektatornya Ini mah Wah Dari PC ISF-nya ini berarti Udah dua kali Kalau dari gue harusnya ada notifnya Ini di kanan bawah nih Di logo donkey.id Tapi disini nggak ada notifnya Kayaknya dari PC ISF-nya berarti ini Jangan terdistract Jangan terdistract Kita fokus In-game Oke Lord Merching Ke mid lane Mereka dorong bawah Mereka formasi 4-1 ya Mereka Nge-gearing Moskov-nya Biar nggak dorong Minion terus Lordnya dibiarin Good choice Mereka kayaknya udah punya lah ini Basic-basic kayak gini udah pada ngerti juga coy Ladisma Gerak Chell-nya setengah darah sih Cuma regen sekarang karena Cepet banget ya hitungannya Jadi Dia bisa war lagi sih Lordnya masih setengah darah Targetnya Ke edit Tower-tower-tower Tower-tower-nya abis Mereka nggak dapet Satu base turret pun Mereka nggak mau maksa Good choice Karena kalau tadi dipaksa Juga agak sedikit rugi ya Lord 1 tuh dapet Base turret tuh Udah untung banget Tapi kalau misalkan Kecahin si Passive turretnya tuh Udah cukup lah Udah cukup Nggak boleh overextend Divine Glaive Gila tiga itemnya Vival sih Terlalu kaya dia ya Uh chain Sakit banget Kena dua aja tuh kan Hei Tombak Kalau kena tuh bisa di follow up Lanjut team fightnya After Guardian Defensive Vival Oh Terlalu jauh tuh kayaknya tuh Kalau mau masuk kayak gitu Harus barengan sih Atau minimal Mid lane turretnya udah Nggak ada disitu Oke Sekarang defense nih Harus gimana caranya Cambodia defense Kalau dalam keadaan kayak gini Pas kalian ngerang ya Ya emang Kalau bisa jangan Keluar dari area Base dulu sih Ngelakuin defense dulu aja Sampai dapet momen Karena gap goldnya 8000 Menit 11 Itu lumayan sih Wih Pause 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 Nah yang dilakuin tim Indo Ya Freeze wave minion sih Biar nanti Cambodianya nggak farming Tiga Dua Satu Di layar gedenya Di big screennya tuh 5-4-3-2-1 Ditunjukin Oke Oke Boleh tuh ya Bang Danang ya Boleh kali Season 15 Dicoba kayak gitu tuh Hop Lordnya ready Maleficun Bruno nya sih udah Sangat-sangat mengerikan sih disini Ya kalian tau lah Kalau misalkan player-player MM ini udah pada sadar juga lah Harusnya Item ini Ngaco banget Jaraknya itu loh Jaraknya penting banget Buat marksman-marsman Jadi Hero-hero range Itu di belakang Lebih bisa jaga posisi Dengan Malefic Gun Pake formasi yang bagus banget Mereka nge-freeze Minionnya Biar gap goldnya Nggak Mengejar ya Kembali Top lane-nya mulai di Clear Pelan-pelan Midnya dibiarin Lordnya Nanti lordnya nubruk ya Dari mid lane Jadi nggak bakal bisa didenay Mereka mau paksa bawa Top lane-nya juga Coba di push Dapet 3 lane Good Flicker Wih Udah di predict ya Movement-nya ya Sama si Aurora ya Waduh Moshi-nya langsung Flicker depan gitu Warcry-nya aktif Langsung Empat dong Ilang Gara-gara Frigid Glacier ya Aurora ya Damage yang diterimanya Lumayan Karena memang Ini bisa menimbulkan Efek yang lumayan Berbahaya ya Buat Tim Indo Mereka bakal Gampang banget Buat dikejar Gap goldnya itu Yang pertama Dengan kayak gini Juga mereka ngebuka Apa ya Space baru lah Buat si Hayabusa-nya Biar bisa Cari tempat farming Karena mid lane Turret-nya udah Bolong Lagi Bukan dari PC gue Fix Nggak ada Notif apapun Gue lebih tenang Kalau begini ya Dari PC Observer ISF Ada apa tuh Ada notif-notif Yang kayaknya harus Dihentikan Sesegera mungkin ya Tegaminya di cover Sama Moshe Emang harus ada yang Bukain map 1 Itu Best position Kalau emang Lagi lose condition Minimal Kalau mau Ngelakuin Cut wave kayak gini Ada yang bukain map 1 atau 2 pemain Dan kalau bisa yang lain Jangan show juga ya Jangan Dua orang clear Barengan gitu Wih gas Should I kill WON Ah Kedorong tombak Nggak tuh Moshe udah immortal Set Oh target mereka Ke auroranya dulu Oke winter Nice timing Shutdown pula ya Emang agak sedikit berat sih Kalau emang lagi Dalam keadaan lose condition Kalian mau maksa kayak Cambodia kayak tadi ya Itu emang Sangat-sangat merugikan Untuk pihak kalian pasti Karena Kalian lagi dalam keadaan lose condition Kalian mau nyoba Kayak solo kill Kayak gitu kan Ya minimal Kalau udah cukup Harus disengage Atau minimal Lepasin aja 1 Daripada kalian Harus hilang 3 Kayak begini Ya kayak Kalau pas lagi ngerang Sering sih Pasti sering Yang kayak Di bawah tadi tuh Harusnya kayak dilepasinnya Hayabusanya aja Atau siapa yang dilepasin Tapi ternyata Kayak Mereka tuh Berpikir kalau misalkan item mereka tuh cukup Gara-gara mereka menang fight tadi ya Makanya ada beberapa momen Yang Kayak tim-tim tuh bisa comeback Tapi Pada kenyataannya mereka Nggak berhasil untuk menciptakan comeback tersebut Sering-sering Even mungkin di level MPL MDL tuh kalian sering nontonnya tuh Oke lord merching ke mid Moshinya winter crown Dia udah nggak ada immortal ya Windtalker Damage udah dihilangkan ya Tapi criticalnya Lumayan Attack speednya sih Yang paling gue suka Dari Windtalker Bakal main apakah Lock tower kah Digas Nggak ada yang bisa big play disini Vival Uh chainnya nggak ada yang kena Mereka manfaatin lord banget sih WON Ah WON pas di magic Basic attack Julian magic Kalau lagi enhance Lock tower disini Iya Minionnya masuk semua GG Ser kosong Dan Final information ini Best of 3 series Jadi kalau misalkan game kedua Dimenangkan sama tim Indo Ya berarti tim Indo Memenangkan ISF 2024 Kalau misalkan Ya ser sama Ya berarti ke game yang ketiga